Hai nah jadi Hai di sini yang paling pertama yang mau saya bahas itu masalah kapidu saya juga mau bertanya sama kapidu alasan langsung ke the point aja lah ya jadi alasannya kamu bikin video seperti itu terus kamu upload ke status WA itu alasannya apa dan terus kamu kamu juga di SPJ ini mau seperti apa itu terkeserang aja Pak waktu saya lagi ngelak kalau ngelepas SPJ yang baru ini memang besar pas Hai pas saya lagi di pantai saya mau membersihin yang SPJ lama itu kan lambang SPJ lama ya Hai Ki kata saya sentri saya mau lepas ini disenterin sama dia saya enggak tahu kalau dia buat snap itu saya enggak nyuruh Hai sentri naja saya lepasin taunya dia buat snap di WA tahu-tahu saya pagi ya Hai paginya saya tahu Hai kata saya ngapa ngomong buat snap hai 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 taunya Bang Jamal katanya nanyain saya kata saya kasihin aja Facebook saya saya ngomong-ngomong tapi saya lebih baik bertemu kan beranggap bertemu kan beranggap bertemu saya kesini beranggap baju itu saya bakar juga memang Rizky juga nungguin memang katanya suruh saya Hai Rizky juga ngomong benar nggak menyemak suruh tapi dong bikin snack padahal saya nggak nyuruh saya suruh nyenterin aja Hai begitu Hai itulah penjelasannya Hai itu SPJ lama memang SPJ lama belum saya belum saya ini kletekin hai 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 namanya lem lem belu kolom baju masih baju masih Hai nalau bakar enggak kalau baju kalau mau diambil sini kan separuh harga kalau mau diambil cuma-cuma maaf Hai enggak saya kasih itu aja kalau saya sekarang pertanyaan saya seperti ini kembali ke peraturan awalnya sekarang ini saya kembalikan ke peraturan awal jadi peraturan awal Hai itu apabila member itu dikeluarkan Hai itu Hai baju diambil uang dipulangkan Oh boleh silahkan tapi kalau member mengeluarkan diri sendiri itu baju diambil tanpa ada uang yang diambil dipulangkan kayak gitu itu maaf saya bisa apalagi kamu ngomongnya kayak gini kan kayak gitu sedangkan kamu mengundurkan diri sendiri bukan kami yang mengeluarkan itu mau kamu sendiri gitu loh paham nggak mau maksud saya kamu mengundurkan diri sendiri mau dimana aja pun seperti itu pasti peraturannya kamu sendiri kan tahu Hai bukannya saya ini ya saya sok berkuasa ataupun kayak mana kamu tahu sendiri perjuangan perjuangan saya ngambil alih yang namanya SPJ bikin kapter SPJ itu itu saya yang paling bertanggung jawab pertama dan saya yang berjuang itu sampai saya tempuran sama sepan kamu tahu kan waktu sehat diajak sanggal ketemuan di ini perbatasan semua sepan itu jadi Hai pahit awalnya itu jadi makanya saya bikin ini sendiri kan kayak gitu Oh iya saya tahu peraturan sendiri terus kami mecah terus baru bikin baju kan kayak gitu Hai itu kamu tahu sendiri itulah karena kan kayak gitu kalau saya abang ini aja kalau baju terus terang aja saya enggak mau Hai tapi kalau saya mau pakai di waktu saya lagi main itu pasti enggak saya pakai Hai saya simpan saya taruh di rumah itulah mau sampai buruk saya taruh di rumah iris kuping saya kalau baju itu saya pakai lagi Hai saya terus terang aja Bang baju itu ya saya tahan jual helm tanyalah Nur Halijab orang yang mempertahankan baju itu berarti dalam hatinya itu masih cinta sama SPJ dan kayak gitu kalau kamu pengen mempertahankan baju itu kenapa kamu harus keluar kan kayak gitu alasannya apa kamu yang keluar sekarang sananya alasannya gini Bang alasannya saya tanya ya kalau memang ada ketidaktusukan ngomong sama saya kalau memang ada ketidaktusukan ngomong sama saya kalau memang ada ketidaktusukan saya jelasin ya Gung Kak saya jelasin Hai di sini mungkin jarang kumpul banyak bisa saya tahu kami disana kami sering kumpul Agung Jakar Raka Teguh kadang saya kadang Rizky di saat kumpul seharusnya kita akan begini seri memberi wawasan ya kan waktu kami kumpul disana enggak ada Bang tuh megang HP main game Hai seandainya Abang jadi saya saya di sini yang lain main game kami datang saya duduk aja enggak ngeliatin diorang main game ini bahas udah di pertengahan ini enggak dari awal ditegur aja enggak nah gimana lah perasaan apa Hai maaf katanya dikerui kemarin kami berangkat lebaran kedua perjanjian lebaran kedua kamu ngomong gak malam takbir ngomong sama ibu Rizky ditelepon lebaran kedua emaknya tadi habis dari rumah tadi pagi sama bapaknya berangkat kami lebaran kedua diorang gak jalan nunggu lebaran ketiga ya kan sampai sana kami minap semalam sorenya diorang nyampe mampirlah tempat omnya Raka adeknya Raka kakaknya apa adeknya itu mampir kesana kami tenda di sini motor memang kami barisin di sini ya maksud saya azan maghrib itu ya kita kumpul di sini kami di sini diorang di sini rombongan agung Hai kami orang ke sini diorang ke sini kumpul rum pergi diorang negor kami aja enggak cuman epan yang ditanya ayo pan kesana makanya saya bilang apa itu cara berkawan saya telpon kamu bukan Iya apa itu cara berkawan beda kong kata saya kalau berkawan itu tegur kita sharing disitu kendala apa di jalan ada apa-apa akan kayak gitu kami juga enak kesananya rum bareng kesitu bikin acara disitu pulang bareng itu yang dicari bang makanya saya nekat kesini nih saya menjelasin itulah makanya saya baik mending saya mengundurkan diri saya keluar itu itu tidak bisa jadi alasan buat kamu itu nanti dulu itu tidak bisa untuk jadi alasan untuk keluar karena apa karena permasalahan itu salah paham menurut saya loh ya kan ini menurut saya kasih ini salah paham nggak gitu salah paham satu sama lain racun kan kayak gitu jadi menurut saya saya tahu kok kamu itu orangnya yang pasti kamu orangnya bagus di komunitas itu jadi saya aktif mereka ini saya akuin iya saya ini kalau masalah-masalah seperti itu kalau buat saya sendiri sana yang tersinggung itu saya juga mungkin tersinggungnya tapi sekarang kamu satu yang harus kamu sadari karena dari kelompok kamu orang itu kalau orang sepuk orang 10 iya kepala orang 10 wataknya orang 10 ya kan pemikirannya orang 10 jadi beda enggak kamu semua ya jadi disitu saya saya meminta meminta kamu itu harus memaklumi itu dan untuk kedepannya tinggal belajar buat yang lain juga harus jadi lebih baik jadikan ini itu apa namanya suatu pelajaran suatu pelajaran gitu jangan sampai terulang lagi karena apa kita kawan-kawan aja udah keluarga ya kan apalagi kita ini dari kawan sudah diikat sama SPJ itu kan bukan orang lain ya kan saudara benar nggak ya Nah kayak gitu maksud saya jadi untuk kedepannya harus lebih baik dari dari ini Hai kalau cuman hal seperti itu kamu memutuskan untuk keluar itu menurut saya salah itu karena emosional kamu bukan dari hati kamu contohnya kamu masih mau nahan baju itu ada racun juga kali ya kan Hai senanya sama kamu kamu cinta nggak sama SPJ dalam hati kamu itu ya kalau dalam hati saya abang ya saya terus ngajak dari dulu saya waktu kita kita ini hancur-hancurnya bubar-bubarnya waktu itu perkenalan nama disini ya disitulah acak-acakannya banyak ngomong sama saya kayak Iwan Hai banyak penyesalan Hai dorang disitulah kalau dalam hati saya saya masih masih pengen SPJ ini maju masih tapi kalau cara dari kumpulan tiap malam rombongan kami ini disana kumpul ya apa sharing kalau main game kan pakai paket ya kan dari rumah-rumah kan bisa ulang dari kumpulan kan bisa main game ya kan ya enggak harus di tempat lagi kumpul lah makanya dari waktu di perbatasan saya bilang sama Agung gong kata saya kita lihat sekarang ini saya sama Rizky bukan semata-mata mau musuhin kamu orang bukan kita di waktu kumpul nah lihat sekarang ngobrol enggak ada yang megang HP paling megang HP bales PA udah enggak selama enam main game enggak ada kamu lihat ini go ini yang saya cari go kata saya kalau saya datang kantong tempat kamu orang main game saya dicuaikin ibaratkan kamu kata saya gimana perasaan kamu kami yang lain-lain Cikon sebelum kamu datang tempat raka kami emang udah main game iya iya sudah main sudah kesana kamu orang sibuk main game saya sama Rizky di pojokan duduk berdua kalau siapa main HP saya teleponan yaitu Rizky lah saya mana Hai itu jadi itu itu karena menurut saya salah anak kita tadi miskomunikasi tadi itu kapedo bukannya saya matai ngomongan kamu apa gimana ya kita kamu kamu datang kami hargain kami orang salimin ya bukannya apa namanya tuh umur saya sama kamu jauh beda ya Pak pedo saya lebih menghormat yang lebih tua kan istilahnya tadi kan ya bener kan ya setiap kamu datang saya salimin enggak pernah saya pandang dulu mau itu tua mau dibawah saya nah ini yang saya enggak seneng dari kamu orang berdua itu ngapa dibuat snack video itu kalau snack terus terang aja ngapa enggak kamu larang enggak pedo yaitu saya tahunnya pagi kamu masih di SPG kan pas malem itu kan Iya pagi saya tahunya ngaduh video ngapa kamu snapin ke udah dibikin snap langsung sama dia udah banyak yang lihat itu udah banyak yang ngeliat olah-olah mau jadi sama dan jatuhin kita semua kalau saya ada HP juga enak kok apa guna petua kita kalau dibuat snack gitu seolah-olah nginjak kepala itu nginjak kepala kita rame-rame itu istilahnya itu Hai sedangkan Rizky ngomong tanyalah sama abung ini Rizky ngomong kalau pas malam itu enggak ditahan saya saya datangin ngomong orang itu Hai bener aja kepedok bukannya saya ngelawan atau gimana kita sama-sama jauh kan gitu kan ngomong ya maafnya ngomong sama-sama jauh makanya saya nekat kesini nih sama-sama jauh kalau saya nggak datang nanti bilang kayaknya cewek ya benar itu saya Uy saya bilangin sampai segitunya saya bilangin dibuatin SWWA kayaknya enggak ada harga diri ketuangin kami enggak lama itu di blok enggak lama itu di blok semua kami orang jadi pikirinlah sama kamu emosi enggak kamu ya Kabido juga harus menyadari seandainya posisi Kabido bukan Kabido kan kayak gitu mungkin dalam hati kamu juga pasti kamu menyadari kamu juga pasti ngerasain hal-hal seperti itu apalagi kayak saya orang yang paling pertama orang yang paling pertama bertanggung jawab megang ini ngambil alih dari epan ini kamu tahu sendiri dan mungkin kalau ada posisi kamu di saya kamu tahu sendiri kayak mana kan dari awal saya tahu jadi jadi sekarang ini maksud saya tuh kalau menurut saya ini kan cuman kesalahpahaman jadi Hai cara kamu itu mau seperti apa kan maksud saya kan kayak gitu kalau memang masih mau bertahan terus untuk kawan-kawan juga harus diperbaiki ya perbaiki gitu jangan sampai ada selisih paham enggak ada orang yang ngelawan menurut saya enggak ada yang ngelawan kalau menurut saya kalau udah sakit pasti ngelawan itulah kayak gitu kalau mau ngomongin orang nakal semua nakal saya juga orang nakal bukan sampai baik-baik cuman kan cara ya kan benar nggak cara itu yang paling-paling terutama lah enggak di keluarga enggak di persahabatan itu cara kalau cara kita bagus pasti kita bagus di mata mereka kan kayak gitu jadi satu lagi kebedo saya kenal sama kamu enggak kayak gini kamu kebedo Hai gila sama kamu ini saya bukan masalah itu kamu bukan yang saya kenal pertama saya ya mudah berbau sekarang apa Kak Bedo kita selewatan depan muka udah kayak musuh iya makanya tuh saya bilang kayak gini ini aja agak saya tanyakan saya bilang di perbatasan makan saya omongkan tadi saya sama Rizky bukan masalah bukan mau musuhin kamu Hai tapi dari cara Kamora enggak tempat tegung enggak tempat raka enggak tempat sayang enggak tempat ini di ujung ke tempat Doni Hai saya bilang kan game game itulah maksud saya kalau game itu taruh lah dari rumah ke rumah bisa sekarang sekarang kayak gini aja yang yang jelas itu sekarang kayak gini jadi sekarang ini mau kayak mana kayak gini sekarang ini mau kayak mana saya yang atasin semuanya yang penting maunya kayak mana sekarang kayak gitu itu dari saya sekarang kalau mau memang benar-benar ini di saat kumpul kalau berkat itu Hai indahinologi kita ngobrol seri itu ya kalau makanya saya bilang kalau game pakai paket dari rumah walaupun Abang disini Agung di Waikana masih bisa masuk main gitu Hai nah jadi sekarang mau gimana hai 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 kalau mohonnya kayak gitu oke aku bisa ngomongin sama anak-anak ini itu kalau sampai anak-anak ada yang langgar saya yang geboknya paling pertama kalau memang mau main game bisa kesepakatan itu setelah ngobrol ataupun nggak mana weh ke mana ini apa-apa kemana ke mana nah itu silakan terserah yang penting di saat pertemuan kalau mau ngobrol yang ngobrol lah dulu jangan main game saya bisa ngomong kayak gitu jadi makanya sekarang itu maunya kayak mana kayak gitu kalau emang mau bertahan Insyaallah kalau saya masih mempertahankan kamu kayak gitu tapi kalau emang mau kamu mau keluar ya tolong pulangkan baju karena itu kamu sendiri yang mau keluar bukan kami yang mengeluarkan kayak gitu Hai nah itu dari saya Hai nah itu dari saya jadi sekarang mau kayak mana Hai itu kamu ingin mau kamu masih mau bertahan dan ingin memperbaiki Hai ataupun ingin pergi dan membuang kenangannya itu kan kayak gitu ya bener nggak ya kan kalau lupa-lupa kayak gitu ya kan tapi kalau mau pertahankan pertahankan gitu jangan setengah-setengah jangankan cuman baju banner itu tahan itu itu hati saya ada disitu Hai bendaharanya udah datang itu walaupun dia kerja nyempet-nyempetin datang disini aku tahu dia kerja tadi udah aku bisa tapi kerja aku tahu dia kerja Hai istirahat Pak Hai istirahat makan dulu Pak makan siap ya tapi kan hehehe hehehe 20.000 terima kasih maka karena aku yang kalau aku dua hari pertama kali kenal sama kamu sih kamu orangnya dua hari tiga hari empat hari besit sportif berbaur-baur terus orangnya tuh asyik menurut saya ini menurut saya enggak memang ada diakuin Bang memang aktif iya paling aktif Kak Pedo pandangan saya sekarang ini mudah bapak makanya saya sekarang ini kok Kak Pedo beda dari yang kemarin yang saya kenal yang mudah berbau yang apa namanya tuh gacornya paling ini mana saya bilangin Kak Pedo yang dulu malah kami orang pecah jalan sepelapasan kayak musuhan mana Kak Pedo iya jadi itu bukan ini juga sih kalau menurut saya sih ya bukan untuk PR sama Kak Pedo aja ya Pak ya jadi itu PR kita semua gitu loh jadi harus koreksi diri masing-masing iya kan kayak gitu iya kan kalau kalau saya kalau untuk kamu itu enggak mungkin kamu enggak ngelawan kamu ngelawan saya ngelawan semua orang ada di sini ngelawan semua enggak ada yang ngelawan kamu pernah berantem saya juga pernah berantem kamu pernah bunuh orang saya juga pernah bunuh orang kamu pernah masuk penjara saya juga pernah masuk penjara kan kayak gitu sama-sama kita ini orang jelek gitu loh jadi enggak ada yang enggak melawan semua yang di sini itu semua orang lawan itu menurut saya cuma semua itu pakai cara gitu loh kalau caranya itu enggak bagus pasti dimakan sama orang kan kayak gitu benar enggak karena saya dulu ya bukannya apa-apa saya tuh sangat menghormati dan sangat menghargai epan gitu memang saya disitu pernah sehat tapi karena apa karena cara dia enggak bagus kenapa saya bisa kayak gitu berani kayak gitu berani saya ambil alih karena cara dia enggak bagus coba kalau cara dia bagus mungkin masih jadi satu kita kan enggak bikin kapter benar enggak pak iya wan iya kan karena cara dia enggak bagus gitu loh kayak pawan itu bukannya apa-apa pawannya juga luar biasa berani berkorban itu pengorbanan dia juga udah banyak itu banyak pengorbanan dia itu apalagi soal uangan tombok-menomboknya luar biasa dia itu walaupun di dalam hati itu sebenarnya gimana tapi aku tahu dia itu orangnya selama semuanya berjalan dengan lancar enggak masalah gitu tapi kalau ujung-ujungnya mau berantakan yang tadinya sudah berkorban kayak saya kayak Pak Suradi kayak wawan kalau ujung-ujungnya mau hancur kayak apa rasanya wan sakit enggak sakit sangatlah sakit kalau ujung-ujungnya mau kayak gini benar enggak Pak bukan satu orang dua orang hampir semua itu berkorban berkorban uang berkorban waktu iya kan kalau ujung-ujungnya mau hancur sakit semua makanya kalau ada apa-apa kok sampai ada kejelekan yang enggak ini kepala saya rasanya diinjek karena pahit awalnya itu bukan enak langsung masuk terus langsung berjalan gabung alang-alangnya kayak gitu kan pahit awalnya juga makanya sampai sekarang masih saya pertahankan walaupun saya enggak ada motor masih saya pertahanin masih saya pertahanin mau sampai sisa berapa orang sih saya pertahanin memang udah dari awal saya tahu yang namanya awal itu enggak ada yang enggak rame pasti manis nanti nanti kelihatan ke orang yang mana-mana bertahan yang mana-mana orang yang benar-benar orang SPJ ini kelihatan nanti kalau udah satu tahun dua tahun kelihatan gitu ini kita seharusnya ini ya seharusnya lebih kompak lebih akurat lagi karena apa? karena kita ini sudah mau mendekatin Universrial bulan 11 tanggal 29 28 28 28 28 29 29 29 bulan 11 tanggal 29 waktu di tempat Torek Torek enggak lama lagi kita mau mau bikin acara Universrial makanya saya sih berharap sih ya mungkin oke lah saya maklumin kita ini kayak gini ya enggak bisa rame kayak dulu lagi karena apa? suasana dunia juga masih kayak gini ya kan itu saya juga disitu maklumin terus masalah keuangan juga mungkin ya kan itu saya juga memaklumin disitu kayak gitu saya enggak ngambil negatif wah ini udah enggak aku kayak gini kayak gini enggak saya mikirnya mungkin karena sekarang ini dunianya kayak gini semuanya sulit keuangan sulit ya kan kayak gitu itu aja masih tetap saya pertahanin kan kayak gitu karena harapan saya harapan saya itu kalau bisa kedepannya nanti kita lebih maju walaupun sekarang kita kita pasti udah tahu loh mana yang benar-benar orang SPJ mana yang enggak ya kan mana yang masih cinta mana yang enggak itu udah kelihatan udah ada kan kayak gitu karena yang aktif aja kita udah udah tahu kan kayak gitu nah makanya kalau bisa kedepannya kita lebih akor lagi lebih solidaritasnya lebih kuatin lagi gitu loh karena kan banyak di luar itu contohnya itu kan banyak banget kayak gitu apalagi kita ini mau deketin ulang tahun anniversary SPJ kapter SPJ ini yang kedua ya yang kedua ya yang pertama ya yang pertama kemarinnya tuh ini ya resmiahnya deklar kalau ini lebih maju kan kayak gitu kalau nanti bisa lebih maju lagi ini nanti ini bisa berkembang lagi ini kayaknya sih yang saya lihat kayaknya banyak orang baru juga ini siapa-siapa yang orang baru kan kayak gitu nanti diperjelas itu kan kayak gitu kalau bisa lebih akor lagi lebih kompak lagi jangan sampai ada yang selisih paham kayak gini lagi kan itu harapan saya kayak gitu jadi menurut saya ya perbaikilah bukan untuk saya sendiri bukan untuk kapidu sendiri tapi untuk semuanya perbaiki perbaiki cara perbaiki sikapnya perbaiki cara persaudaraannya gitu loh ya kan supaya lebih bagus bisa dicontoh sama orang-orang luar jangan gak percaya komunitas yang nyontoh kita ini ya yang nyontoh paling nyontoh kita ini komunitas dari kasui yang katanya ketemu sama kamu ketuanya motorbison itu itu nyontoh bener dia orang mau ngadain acara acara deklar kalau gak universitas ini itu aja minta pendapatnya sama saya minta pendapatnya sama kita SPJ ini karena dia menganggap kita lebih pengalaman sama dia karena kita sudah pernah bikin acara mereka kan belum sama sekali baru cuma bentuk-bentuk aja berarti kan dia mencontoh kita kan kayak gitu iya kan nah maksud saya tunjukin contoh yang baik sama mereka yang bagus sama mereka gitu supaya apa supaya kita lebih kuat lagi gitu loh maaf saya kalau bisa semuanya nyontoh kita makanya kita harus ngasih contoh itu yang bagus kalau kita pecan pecan-pecan gak kelaruhan kan yang berapa jadi sekarang yang mana kalau saya abang kalau baju silahkan diambil tapi namanya itu pasti saya buang oke kalau oke kalau memang keputusan kamu kayak gitu ini saya dilin ya kamu ngundurkan diri iya baju nanti saya ambil baju saya ambil saya kasihkan agung aja nanti yaudah kasihkan sama agung kalau masalah nama bisalah dihapus itu kalau masalah nama bisa dihapus yang penting jangan dirusak saya saya minta tolong sama kamu yang penting jangan dirusak karena kamu sudah pernah sudah pernah hidup disitu kamu sudah sudah pernah ada disitu jangan kamu rusak bajunya itu karena kita udah pernah berjuang bareng intinya walaupun kamu bukan bukan lagi nanti anggota SPJ tapi jangan sungkan-sungkan yang namanya gabung yang namanya gabung berbaur saling tegur karena kita masih sodara kan kayak gitu ya karena aku dengar juga kamu mau ini ini kan apa namanya mau ini sendiri kan kayak gitu jadi sih jadi gil ya jadi kayak gitu itu udah bulat sama kamu kan udah bulat benar udah yakin mau ngelepas SPJ gak pikir dulu apa dok kalau saya sih pikir-pikir dulu ingat-ingat pas mau masuk kayak mananya perjuangan perjuangan sebersamaan ya gak usah keluar pak diorang ini yang keluar disana itu mari aktif saya kan bukan maksudnya bukan ini ngeliat diorang ini kemana-mana kalau saya tahu makanya itu berdahulu aja tadi malamnya ngeliat itu orang yang masuk ke rumah seguh dimana di rumah seguh aku di rumah masjid dimana dimana nganyongin pinang ya yang kecuan juga kayak gimana itu kira-kira dok sayang kasih saran pak di jauh sana ngamikuti yang lemparan tinggalkan gak bisa ngasih saran gak bisa ngasih saran tua kita itu lagi ngkrik-ngkrik kan kalau kata orang karena kita lagi pecah emosi emosi kalau saya nilainya emosi cuman jangan sampai saya terulang kembali yang namanya emosi sesaat gak jelas soalnya, buruk mana adik kamu dah jam kata kamu dah di tengah jam